di Istana Merdeka walaupun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena perayaan tahun ini dibagi dua yaitu di IKN dan juga Istana Merdeka namun berkantusias tadi juga kami melihat respon dari masyarakat yang ikut berjoget juga saat ada penampilan kesenian musik yang ditampilkan di Istana Merdeka oleh paduan suara dari Gita Bahanan Santara sementara dikian kembali ke studio. Oke masih dari Istana Merdeka Jakarta saudara dari Tia Nisa kita bergeser ke Rizka Andalina yang juga berada di Istana Merdeka Jakarta mungkin ada angle lain informasi lain Rizka Anda miliki silahkan Oke Reno dan juga saudara upacara detik-detik proklamasi telah selesai kami ikuti di Istana Merdeka Jakarta oleh karena itu para tamu undangan bisa kita lihat di belakang saya sudah mulai membubarkan diri namun bagi paditia para tamu undangan masih diberikan kesempatan untuk bisa mengabadikan momen dan juga saling bercengkama di tengah-tengah lapangan di Istana Merdeka Jakarta namun Reno dan juga saudara yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana mengikuti upacara kemerdekaan Istana Merdeka Jakarta pada tahun ini memberikan pengalaman yang sangat berbeda bagi para tamu undangan karena walaupun inspektur upacara ataupun pemandan upacara tidak berada di sini tapi kami semua para tamu undangan sangat menikmati maksud kami juga sangat khidmat begitu untuk mengikuti upacara kemerdekaan hari ini dan selain itu juga teknologi menjadi peran yang sangat penting yang membuat berbeda pulau ini tetap terasa menjadi satu karena dengan adanya layar di atas dan didukung oleh audio di setiap sudut tempat yang ada di Istana Merdeka ini membuat apa yang ada di Istana Negara Ibu Kota Nusantara bisa kami rasakan betul ada di sini bahkan tadi juga ada pasukan militer yang tetap mengikuti perintah-perintah dari komando yang ada di Istana Negara Ibu Kota Nusantara selain itu juga ketika ada pertunjukan-pertunjukan yang ada di Ibu Kota Nusantara kami pun juga tetap bisa merasakan antusiasnya dan tetap bertepuk tangan juga tentang bagaimana kemeriahan yang ada di Ibu Kota Nusantara dan tentunya dengan saat ini tadi juga sudah ada panduan suara yang mengiringi para tamu undangan untuk keluar dari venue acara untuk sementara demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio oke Rizka terima kasih untuk informasinya jadi meskipun upacara digelar di Ibu Kota Nusantara tetapi para tamu undangan 1.500 orang yang ada di Istana Merdeka Jakarta tetap merasakan kehidmatannya terima kasih Rizka dan sebelumnya ada Tia Nisa di Istana Merdeka dan sebelumnya juga ada rekan Hanum Jati dan juga Ijul di IKN saudara jangan kemana-mana kami harus tidak sejenak nanti kami kasih akan kembali untuk Anda tetap di SCTV selamat menikmati terima kasih